Intro Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Rabu pagi tanggal 4 Agustus 2021 Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Provinsi Jambi Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto ini menyebabkati 4 ranperda serta rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi 2021-2026 Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Forkopimda, para anggota DPRD, serta para kepala lingkup pemerintah Provinsi Jambi Dalam sambutannya Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan 4 ranperda yang dibahas yaitu ranperda penyelenggaraan perpustakaan ranperda penyelenggaraan perlindungan konsumen, ranperda penyegaran serta tentang pecambutan perda Provinsi Jambi nomor 4 tahun 2014 yaitu retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing Dalam rapat ini juga mendengarkan laporan setiap pansus serta mendengarkan pandangan dan pendapat akhir dari setiap fraksi di mana seluruh fraksi menyetujui hal tersebut Sementara itu Gubernur Jambi El Haris mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah bekerjasama membahas 4 ranperda ini karena hal ini penting agar menjadi acuan para OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan amanahnya Jambi belum ada perda itu Nah perda itu menjamin bahwa pemerintah mengembangkan olahraga di daerah ini dari spesialitasnya, SDM-nya penghargaan untuk orang yang sendiri di daerah diperlukan, perda itu perlu dibuat oleh daerah untuk menjamin teman-teman yang depan stasi di daerah nanti tidak berhargaan dan dia bisa juga hidup layak perda itu penting prestasi, SDM, kemudian juga tempat strukturnya itu ada di perda itu Jambi TV